Jajaran Polisi Wanita atau Poluan Polresta Bogor Kota menyediakan gerai vaksin di sualayan-sualayan yang tersebar di kota Bogor. Salah satunya di Pelaka Jambu II, Jalan Ahmadiyan di Kelurahan Bantar Jati, Kecomatan Bogor Utara. Di gerai vaksin ini, Polresta Bogor menargetkan 500 orang yang divaksin setiap harinya, baik warga kota Bogor maupun pengunjung malainnya. Gerai vaksin di sualayan ini selain untuk membantu pemerintah kota Bogor dalam percepatan vaksinasi masal, terutama dosis 3 atau booster, Polresta Bogor Kota juga ingin memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat kota Bogor yang hendak melakukan perjalanan jauh atau mudik lebaran. Bantu percepatan vaksinasi booster. Jadi di wilayah kota Bogor ini, di setiap mal itu ditugaskan poluan untuk membantu masyarakat yang akan mudik lebaran khususnya untuk vaksin booster demikian. Untuk target setiap hari, kita harus bisa mendapatkan 500 masyarakat yang tervaksin. Sasarannya untuk masyarakat kota Bogor, kemudian untuk masyarakat yang akan mudik terutama, itu yang kita khususkan. Penyediaan vaksin di sualayan ini dibuka setiap hari hingga tanggal 30 April mendatang. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.